Daun kayu putih ini akan kami tumbuh. Ketik daun kayu putih dari rantingnya. Tumbuk sampai halus. Cara sederhana ini akan membantu mengeluarkan aroma dan kandungan asiri di dalam daun. Kalau untuk mengeluarkan cairan minyak asiri, ya harus melalui proses penyulingan. Balurkan daun yang sudah dihalukan ke perut, tangan, dan kaki. Bosok perlahan di atas lapisan pulih. Lama-kelamaan badan kita akan terasa hangat. Enak gila, ketentukan suara loros. Saya ingin sedikit ulang. Ya, ukuran, ukuran pakai, Nek. Terus. Wah, Haidar ketagihan rupanya. Ha, 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 ha. Kata paman, kayu putih dapat meringankan masuk angin, perut junggung, pusing, dan dapat menghangatkan badan. Ayo, cari belarak untuk perbaiki wayangnya Yuda. Nah, ini dia pohon kelapa gading yang kita cari. Kilo keloponnya apa juga kayu wayang? Pohon kelapa gading memang cenderung lebih pendek daripada kelapa lainnya. Meskipun begitu, aku tetap harus hati-hati. Memanjat pohon kelapa saat musim hujan bukan perkara mudah. Aku harus cari posisi yang enak dan aman sebelum memotong batang daunnya. Ambil batang bagian bawah saja. Biasanya daunnya sudah cukup tua dan mempunyai lidi yang nguntur dan kuat. Supaya ringan, ambil daun kelapa dari batangnya. Diam-diam, kamu ambil ke apa muda ternyata ya? Shhh, ayo kita kabur. Lang tukubu lang. Lang tukubu lang ke sini. Aku menang. selamat menikmati